Stadion Jekabaring Palembang terus melakukan pembenahan meskipun event Piala Dunia Under 20 yang diselenggarakan di Indonesia harus kembali ditunda hingga tahun 2023 nanti. Stadion sepak bola yang berlokasi di Palembang, Sumatera Selatan ini merupakan salah satu stadion yang telah diakui sebagai stadion terbaik bertaraf internasional yang dimiliki Indonesia. Stadion yang memiliki luas sekitar 40 hektare ini dapat memuat hingga 38.000 hingga 45.000 orang dengan 4.000 bertingkat yang berbeda. Gelora Jekabaring Palembang mulai dibangun pada tanggal 1 Januari 2001 yang sebenarnya ditujukan untuk penyelenggaraan PON 16 di Palembang pada tanggal 2 September 2004 silam. Selain itu, stadion ini juga merupakan markas dari salah satu tim sepak bola Indonesia yaitu Sriwijaya FC. Nama Jekabaring sendiri diberi berdasarkan kisah kemaharajaan maritim Sriwijaya yang berpusat di Palembang dan berhasil mempersatukan nusantara wilayah barat pada abad 7 sampai dengan abad 12. Pada saat ini, Stadion Gelora Jekabaring Palembang sedang melakukan renovasi terkait akan dipergunakannya pada perhelatan Piala Dunia Under 20 yang sebenarnya diundur hingga tahun 2023 nanti. Namun, Pemprov Sumatera Selatan sendiri tidak mempermasalahkan pengunduran jadwal tersebut. Menurutnya, meski renovasi stadion utama dan penunjang nantinya sudah selesai, proses perawatan Stadion Jekabaring akan tetap dilakukan hingga tahun 2023 nanti. Terima kasih telah menonton!